Intro Film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan militer Cina yang membebaskan warga sipil Afrika dari pasukan pemberontakan sayap kiri Seperti apa ceritanya? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan ikuti alur ceritanya Di awal film diperlihatkan suasana sebuah kapal kargo yang dihampiri bajak laut dari Somalia Kemudian Kemudian kita pindah di suatu tempat di mana sedang dilakukan penggusuran real estate Terlihat seorang nenek yang sedang berdiri di depan eskavator bersama keluarganya yang mencegah rumahnya yang akan digusur Ketika eskavator itu hendak membongkar rumah tersebut Tiba-tiba eskavator itu dihentikan oleh Feng Ternyata Feng sedang mengantarkan abu jenazah rekan timnya yang meninggal di medan perang Melihat kejadian itu bos pemilik real estate tersebut mendatangi Feng dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Feng Kemudian polisi datang dan menyuruh Feng untuk meletakkan senjata Tetapi Feng malah membangkang Kemudian dia menendam bos real estate tersebut hingga terlempar di atas mobil Akhirnya Feng dipenjara selama dua tahun di penjara militer dan dipecat dari pasukan Tiongkok Dua tahun kemudian Feng dibebaskan dan Feng bekerja sebagai keamanan sebuah kapal kargo dimana kapal itu mengirim barang bantuan untuk Afrika yang sedang konflik Selama tiga tahun Feng telah membawa peluru yang dia temukan sebuah petunjuk penculikan istrinya Kolonel Long yang terjadi saat menjalankan misi Suatu hari Feng dan beberapa penduduk setempat berpesta di pantai dan tiba-tiba mereka diserang pasukan pemberontak dan tentara bayaran yang bertujuan menggulikan pemerintahan Tidak lama setelah kedatangan pemberontak dan tentara bayaran menyerbu pasukan pemerintah Armada Tiongkok tiba mengevakuasi warga Cina yang terperangkap dalam perang Feng dan beberapa warga lainnya dinaikkan ke kapal untuk dibawa ke Cina Ketika di atas kapal salah seorang pemilik toko Cina yang Feng bantu selamatkan menjelaskan kepada Feng bahwa peluru yang Feng bawa itu adalah milik tentara bayaran Eropa yang membantu pemberontak mengetahui hal itu Feng langsung berencana untuk mengejar pelaku yang membunuh istrinya itu di tempat yang sama terlihat duta besar Cina memberitahukan kepada komandan pasukan bahwa di lokasi masih ada dokter Chen dan timnya yang ada di rumah sakit harus diselamatkan mendengar hal itu Feng langsung memperkenalkan diri dan menawarkan dirinya untuk membantu misi evakuasi dan akhirnya Feng pun kembali ke lokasi konflik Sin berpindah di markas pemberontak dimana komandan tentara bayaran Big Daddy sedang menanyakan ketawanan tentang lokasi dokter Chen dan akhirnya salah satu dari mereka mengakui dan memberitahukan lokasi dokter Chen yang berada di rumah sakit berpindah ke rumah sakit disana terlihat pemberontak sedang mencari yang bernama dokter Chen dan akhirnya dokter Chen pun tidak sengaja tertembak oleh salah satu pemberontak tiba-tiba Feng datang menabrakkan mobil ke dalam rumah sakit dokter Chen yang sekarat memberitahu Feng untuk segera mengambil putrinya Pasha akhirnya Feng dan Pasha bersama dokter Rahel lolos dari pemberontak itu kemudian Chen berpindah ke rumah sakit dimana komandan pasukan pemberontak marah karena dokter Chen mati karena dibunuh tentara bayaran Eropa sebenarnya komandan pasukan pemberontak ingin dokter Chen masih dalam keadaan hidup kemudian salah satu pemberontak memberi informasi kepada komandan tentara bayaran bahwa Feng yang membunuh anggota mereka berpindah ke Feng yang sedang menuju ke pabrik Hanbon tetapi Feng diberitahu oleh komandan pasukan China bahwa pemberontak sudah menguasai beberapa tempat dan jalan-jalan yang ada di sana dan Feng diminta untuk berhati-hati sampai pasukan China datang membantu setibanya di pabrik Hanbon Feng disambut oleh keamanan dan putra pemilik pabrik yaitu Zhou Heifan Feng memberitahukan bahwa helikopter dari China akan datang untuk menjemput di tempat yang sama pemilik pabrik memberitahukan kepada karyawan pabrik bahwa yang akan dijemput adalah hanya warga kebangsaan China tetapi kemudian Feng memberitahu kepada semua orang armada Tiongkok akan mengirimkan helikopter menyelamatkan mereka para wanita dan anak-anak akan mengungsi melalui helikopter dan juga semua orang akan berjalan menuju armada mendengar hal itu serentak mereka semua bersorak bahagia dan berdansa merayakan kebahagiaan itu tapi di tengah-tengah kebahagiaan mereka tiba-tiba pasukan tentara bayaran Big Daddy menyerang pabrik Terima kasih Tiba-tiba komandan pasukan pemberontak memerintahkan pasukan tentara bayaran untuk mundur Pemimpin pemberontak memberitahu Big Daddy Tidak ada orang Cina yang mati sebab dia membutuhkan orang Cina saat dia berkuasa Sebab Cina bagian dari Dewan Keamanan PBB Mendengar hal itu, Big Daddy pun membunuh komandan pemberontak itu Dan mengambil alih ke pemimpinan Dia memerintahkan semua orang kembali ke pabrik untuk mengambil Pasa Sementara di pabrik, kondisi Feng yang terlihat lemas karena terkena virus Lamanla Dia disuntik serum virus oleh Dr. Rahel agar bisa bertahan Karena virus Lamanla ini sangat berbahaya dan cepat menular Feng bermaksud pergi dari pabrik agar virus itu tidak tertular ke yang lain Feng dan Pasa dan Dr. Rahel akhirnya meninggalkan pabrik dengan menggunakan mobil Di perjalanan kondisi Feng makin melemah dan akhirnya mereka beristirahat di dalam gua Dalam ketidaksadaran Feng, Feng teringat akan masa-masa bersama istrinya sebelum meninggal Keesokan harinya, terlihat pabrik sudah dikuasai oleh tentara bayaran dan pemberontak Kita kembali ke gua Di mana Feng sudah sadar dan terlihat sedang menikmati alam bersama Dr. Rahel dan Pasa Kemudian Feng mengawasi pabrik dari kejauhan Terlihat di pabrik, Big Daddy sedang mempersiapkan semuanya menunggu helikopter Cina datang untuk menjemput Esok harinya, Feng menyelinap masuk ke pabrik untuk membebaskan karyawan pabrik Menggunakan panah yang dia buat dari pohon kayu Melihat Feng datang, semua karyawan langsung membantu Feng melawan pemberontak itu Kemudian Dr. Rahel dan Pasa datang membawa senjata dan amunisi Dan akhirnya mereka pun bertempur Terima kasih telah menonton Akhirnya helikopter pun datang menjemput mereka Rahel dan Pasa pun dinaikkan ke dalam helikopter Tetapi saat helikopter tersebut hendak meninggalkan pabrik Tiba-tiba helikopter ditembak jatuh oleh pasukan Big Daddy Pertempuran pun berlanjut menghadapi Big Daddy Terima kasih telah menonton! Di saat keadaan terdesak, Feng yang tertimpa reruntuhan menyiarkan langsung kejadian itu melalui ponsel yang dia miliki Dan dilihat langsung oleh komandan pasukan kapal di China Melihat kejadian itu, komandan pasukan angkatan laut China langsung meluncurkan rudal ke koordinat tersebut Bertepatan dengan itu, rudal pun mendarat di tengah-tengah pasukan pemberontak dan tentara bayaran itu Kemudian terjadi pertarungan antara Feng dan Big Daddy Dan akhirnya Big Daddy pun kewas Setelah itu Feng membawa semuanya ke kem-kem PBB Dengan mengubarkan bendera China Dengan mengubarkan bendera China Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!